Para penggemar yang gak tambah ngefans, masih muda, jawabannya bijaksana. Ali jawab apa tadi, Ali? Ali lagi atit, katanya. Atit ketemu Alisius, kembuh, katanya. Banyak banget fansnya, saya pikir di pilkada tadi, bukan jumpa fans itu. Nah, kalau Ali Yando, Ali Yando, Alisius. Kalau Ali Yando kan tadi dari sakit, sehat, ketemu Alisius. Kali ini ada yang stress nih, salah satu persengan semestinya, yaitu Rafael mengaku dirinya sempat dilanda stress karena kenaikan berat badannya. Nah, lalu apa yang dilakukan oleh Rafael agar bisa menurunkan berat badannya? Diet pasti, kan? Berat badan merupakan hal terpenting penunjang penampilan, tak terkecuali bagi para kaum pria. Salah satu personil boyband Smash, Rafael, sempat mengalami kenaikan berat badan yang terbilang sangat drastis. Ditemui oleh Tim Entertainment News, Rafael berbagi cerita mengenai awal mulai kenaikan berat badan yang dialaminya tersebut. Kalau ngomongin berat badan sih, sebenarnya aku tuh orang yang gampang naik berat badannya dan gampang juga turunnya. Pertama kali Smash tuh memang lagi pas rajin-rajinya nge-gym tuh. Terus pas masuk Smash, akhirnya nge-gymnya berhenti, tapi tetap masih kurus. Akhirnya mungkin karena kegiatan yang hektik banget waktu itu, terus kayak makannya juga nggak teratur. Terus makan apapun dimakan, akhirnya sempat sampai dulu tuh sebelum Smash aku berat badannya 67. Setelah masuk Smash, setahun kemudian jadi 78. Itu berat yang paling berat banget 78. Lalu bagaimana perasaan Rafael ketika mendapati berat badan tubuhnya tersebut? Terus stress sih sebenarnya, aku pas lagi kiloan aku 78, terus kayak makanan, masuk makan sedikit pun, baru makan sedikit tuh udah berasa begah banget, ngap banget, dan apa ya, kerasa banget di kayak cari baju susah gitu. Sedangkan temen-temen Smash yang lain kan badannya slim-slim gitu. Memang harus dikurangin lagi kilonya, tapi ya puji Tuhan sih maksudnya aku kalau ada kemauan sih pasti bisa akhirnya balik lagi ke 68. Sekarang mentok sih di 68. Mendapati berat tubuhnya yang melonjak drastis, Rafael mengaku sempat mencoba beberapa alternatif diet yang dilakukannya. Aku sempat ke dokter juga, sempat minum obat pelangsing gitu. Berhasil sih, cuman memang kalau lebih bagus sih dietnya tuh diet yang memang gak pake obat sih. Aku diet karbo jadinya, gak makan nasi. Nasinya diganti pake kayak kentang, pake tahu. Goreng-goreng sih masih, gorengan masih, terus kayak misalnya apalagi ya, ya santan-santan biasa kan yang bikin gemuk gitu, masih cuman agak lebih dikurangin lah porsinya. Tapi sebenarnya yang memang yang paling cepet bikin gemuk tuh nasi sih sebenarnya. Jadi sekarang kalau misalkan mau makan nasi pun, paling diganti sama nasi merah. Selain diet, apakah Rafael juga melakukan olahraga yang mengurangi berat badannya tersebut? Ya, olahraga juga penting. Paling biasa, aku sih cardio biasanya. Kan kalau di apartemen ada jogging track, aku paling pagi-pagi jogging. Terus ada tempat nge-gym juga di apartemen, paling nge-gym. Apa yang membuat Rafael begitu memperhatikan penampilannya? Selain tentutan kerjaan juga sih, emang sebenarnya memang apa ya, untuk aku sendiri sih, aku lebih nyaman dengan badan yang proporsional dengan tinggi badan aku sekian, terus berat badannya sekian. Jadi memang kepengen juga supaya enak dilihat aja gitu sama orang kalau ketemu orang gitu. Dan cari baju juga enak, bisa pakai baju-baju juga pantas gitu. Lariat berat badannya segini aja sih, 68. Mentok kalau misalnya kurus lagi aku, jatuhnya jadi kelihatan tua banget. Itu dia tadi Good People, cerita Rafael Smash yang berhasil menurunkan berat badannya hingga 10 kg. Apakah kalian tertarik untuk mencoba diet ala Rafael, Good People? That's your choice.